Lanjutan, Unrivalet MG 166 Bab 1661, mengancam pembangkit. Ujung dari langit berbintang adalah hamparan kegelapan. Aura tak terduga terpancar dari kegelapan. Ye Yuan tidak ragu-ragu, langsung mengambil langkah keluar. Memasuki kegelapan, kekuatan tolak yang kuat menghantamnya secara langsung, seolah-olah akan mendorong seluruh orangnya keluar dari kegelapan. Berjalan jauh hingga saat ini, Dasles tidak memberinya bantuan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tiba di sini. Tapi kekuatannya jelas tidak memadai di depan dewa sejati. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak. Ye Yuan merasakan tekanan di tubuhnya tiba-tiba berkurang. Karena hal-hal yang memasuki tempat ini hanyalah gumpalan kesadaran seniman bela diri, kekuatan tolak ini secara alami bekerja pada kesadaran seniman bela diri. Tapi mutiara penekan jiwa terlalu mendominasi dalam hal ini. Bahkan dewa sejati harus berlutut di depannya. Sama seperti itu, Ye Yuan perlahan bergerak maju, memasuki kegelapan tanpa batas. Itu hanya karena kamu tidak menerobos ke alam dewa surgawi. Kalau tidak, tidak perlu bantuan orang tua ini sama sekali dan kamu akan bisa memasuki ruang ini, kata Dasles sambil tersenyum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pembangkit listrik dewa sejati itu seharusnya mencari penerus alam dewa surgawi, itu sebabnya dia melakukannya. Bukan kemungkinan besar, dia juga tidak berpikir bahwa sebenarnya ada alam dewa asal yang bisa berjalan sampai di sini. Petik 2. Dasles menganggup dan berkata, itu wajar. Alam dewa surgawi menciptakan dunia, itulah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Di hadapan alam dewa surgawi, secara akurat, seseorang hanyalah dewa semu. Oleh karena itu, dia tidak menganggap seniman bela diri origin deity realm sama sekali. Ye Yuan berkata tanpa daya, sayang sekali aku tidak dapat membuka dunia dan mengecewakannya. Petik 2. Dasles tersenyum dan berkata, warisan pembangkit tenaga listrik dewa sejati hanyalah bantuan kecil bagimu. Hanya harta mistik dewa sejati, hal-hal ini yang masih memiliki bantuan untuk Anda. Petik 2. Saat mengobrol, pusaran langit berbintang tiba-tiba muncul di depan, sangat cerah. Ini adalah warisan yang sebenarnya, kan? Ye Yuan melangkah keluar dan tiba di depan pusaran langit berbintang dalam sekejap. Namun, saat ini, aura mengerikan datang dari dalam, membuat ekspresi Ye Yuan berubah drastis. Aura mengerikan ini sangat kuat, bahkan membuat kesadaran Ye Yuan hampir runtuh. Sosok besar muncul di atas gugusan langit berbintang itu, menatap Ye Yuan dengan tatapan dingin yang suram. Tatapan ini tampak agak marah dan sedikit kecewa. Sosok yang sangat besar itu berkata, aku tidak menyangka yang pertama berjalan sampai di sini sebenarnya hanyalah seorang bocah dari alam dewa asal. Benar-benar mengecewakan kursi ini terlalu banyak. Petik 2. Kekuatan lembut langsung membungkus Ye Yuan, membuat Ye Yuan pulih ke kondisi awalnya. Dia melihat sosok besar itu dan berkata dengan dingin, warisan gerbang surga kuno suppression ini ditinggalkan oleh senior, kan? Kesadaran Ye Yuan hanya bergetar sebentar dan pulih kembali ke keadaan semula. Ini membuat pihak lain agak terkejut. Setelah sedikit terkejut, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi bakatmu terlalu buruk. Usia kerangka sudah 500 tahun lebih dan sebenarnya masih belum menembus alam dewa surgawi. Anda tidak cocok untuk mendapatkan warisan saya. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik ini jelas memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap bakat penerus. Oleh karena itu, saat dia melihat Ye Yuan, dia menolak kualifikasi Ye Yuan untuk menjadi penggantinya. Seseorang harus tahu, Jing Lu yang berusia 500 tahun sudah hampir menjadi surga lapis kedua dewa surgawi dan dia bahkan tidak dapat memenuhi persyaratannya. Meskipun Ye Yuan berjalan sampai di sini, wilayahnya terlalu rendah. Dia juga mengangkat hidungnya ke arahnya. Ye Yuan tidak marah dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu ini sudah berjalan sampai sini. Apakah saya mendapatkan warisan atau tidak, itu bukan panggilan senior. Petik 2. Penghinaan. Pembangkit tenaga listrik sangat marah ketika dia mendengarnya. Menunjuk satu jari, langit berbintang berubah warna. Yang agung dan kuat akan langsung hancur menuju Ye Yuan. Apa yang memasuki tempat ini hanyalah gumpalan dari perasaan surgawi Ye Yuan. Target dari serangan pembangkit tenaga listrik itu secara alami adalah gumpalan perasaan surgawi ini juga. Namun, seolah-olah Ye Yuan benar-benar tidak menyadarinya, dan tidak memiliki niat untuk melawan sama sekali. Meskipun pembangkit tenaga listrik ini hanya meninggalkan jejak sisa pemikiran, dia juga pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati apapun yang terjadi. Membasmi rasa surgawi alam dewa asal terlalu mudah. Namun, ketika ledakan kekuatan ini tiba di depan Ye Yuan, pusaran energi yang menakutkan tiba-tiba muncul. Keinginan kuat itu langsung ditelan oleh gelombang pusaran energi ini. Ketika pembangkit tenaga listrik melihat situasinya, ekspresinya berubah secara drastis. Muridnya mengerut, dia berkata dengan kaget, ini, ini adalah harta roh empirean. Pengetahuan pembangkit tenaga listrik dewa sejati secara alami bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri rata-rata. Gelombang energi yang mengerikan ini, hanya harta roh empirean yang bisa memancarkannya. Sebenarnya ada harta roh empirean di tubuh anak asal dewa alam ini. Selain itu, itu bahkan harta roh empirean tipe jiwa yang sangat langka. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku ingin tahu apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadi penerus. Ekspresi pembangkit tenaga listrik berkedip tanpa henti. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar akan diancam oleh anak asal dewa alam. Tidak, tidak terancam. Harta karun roh empirean tipe jiwa hanyalah musuh bebuyutannya. Selama Ye Yuan mau, menghapus keberadaannya semudah membalikkan tangannya. Lupakan bahwa dia hanyalah segumpal sisa pemikiran saat ini, bahkan di masa kejayaannya, dia juga bukan tandingan harta roh empirean. Pembangkit tenaga listrik itu tiba-tiba melihat ke langit dan berkata sambil mendesah, sungguh, seekor harimau mendarat di dataran. Sepertinya permusuhan besar saya, Molly Faye, tidak beruntung untuk dibalas. Nak, lakukan itu. Memusnahkan kursi ini, Anda secara alami dapat mengambil warisan. Petik 2. Ye Yuan sedikit terkejut. Molly Faye ini sepertinya memiliki kebencian yang dalam, itulah mengapa dia akan mendirikan gerbang surga kuno penindasan di sini dan berusaha menemukan penerus, untuk membantunya membalas dendam. Senior, Anda salah paham. Sebenarnya, saya tidak terlalu tertarik dengan warisan Anda. Saya baru saja masuk untuk melihat-lihat. Jika Anda benar-benar membutuhkan penggantinya, saya memiliki kandidat yang cocok. Ye Yuan tiba-tiba berkata. Molly Faye terkejut ketika dia mendengar itu dan segera setelah itu, tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Ya, kamu memiliki hartaro empirean tipe jiwa, jadi mengapa kamu menyukai warisan kursi ini? Tapi siapa kandidat yang cocok yang Anda bicarakan? Petik 2. Ye Yuan tersenyum, tepat di hamparan langit berbintang ini, senior pasti bisa merasakannya, kan? Dia yang paling dekat dengan tempat ini sekarang. Petik 2. Yang Ye Yuan katakan secara alami adalah Ning Tianping. Alice Molly Faye sedikit berkerut, sisa pikirannya melayang, segera melihat Ning Tianping yang saat ini sedang berjuang dengan getir. Dia, meski bakatnya cukup bagus, dia masih sedikit meleset dari persyaratan kursi ini. Molly Faye menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior sepertinya tidak punya pilihan sekarang. Tetapi saya dapat meyakinkan senior bahwa dia benar-benar kandidat yang paling cocok. Jika senior memiliki keluhan bertepuk sebelah tangan, Anda dapat mempercayakannya kepadanya. Dia pasti bisa membantu senior untuk memenuhi keinginan sekarat Anda. Petik 2. Menghadapi keberadaan seperti Ye Yuan, Molly Faye sama sekali tidak marah. Memang, dalam keadaan seperti ini, Ye Yuan menemukan penerus yang cukup baik untuknya dianggap sudah memberinya banyak wajah. Jika tidak, jika Ye Yuan ingin langsung melenyapkannya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Tapi Molly Faye masih menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu seberapa kuat musuhku. Dia mungkin sangat mungkin sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Empyrean sekarang. Bahkan dengan mendapatkan semua warisan saya, harapan balas dendam juga sangat suram. Dia tidak akan bisa memikulnya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dia bisa melakukannya. Karena dia memiliki saya sebagai teman. Petik 2. Tatapan Molly Faye berubah menjadi niat, melihat Ye Yuan, agak terkejut. Anak ini memberinya perasaan aneh dalam segala aspek. Selain itu, untuk alam dewa asal untuk dapat memiliki harta roh Empyrean, ini sendiri adalah masalah yang di luar pemahaman. Bab 1662 banding 1662. Tampaknya membuat resolusi yang sangat bagus, Molly Faye mengulurkan tangannya ke arah kehampaan dan memberi isyarat. Ning Tianping saat ini dengan putus asa berusaha mencapai bintang, tetapi tiba-tiba, dia sepertinya tersedot oleh lubang hitam, segera menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Molly Faye dan Ye Yuan. Ye Yang Mulia, apa yang terjadi di sini? Ning Tianping berkata dengan tatapan bingung. Keberadaan di depannya ini memberinya rasa penindasan yang sangat menakutkan. Kekuatan semacam itu bahkan membuat jiwanya bergidik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior ini merasa bahwa Anda sangat berbakat dan ingin menerima Anda sebagai murid. Oleh karena itu, dia memanggilmu ke sini. Petik 2. Ning Tianping linglung dan berkata dengan heran, terima saya sebagai murid. Yang Mulia, bukankah seharusnya itu menjadikan Anda sebagai murid? Petik 2. Dia memiliki guru lain dan sudah tidak cocok menjadi murid saya lagi. Kursi ini ingin menjadikan Anda sebagai murid sekarang. Apakah kamu mau? Molly Faye tiba-tiba berkata, Tentu saja aku bersedia. Ning Tianping berkata tanpa berpikir. Pasti bercanda, sebuah pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang ingin menjadikannya sebagai murid. Ini adalah kesempatan keberuntungan yang besar. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menolak? Molly Faye berkata dengan suara serius, mendapatkan warisan saya, Anda harus membalas dendam untuk kursi ini. Apakah kamu mau? Tatapan Ning Tianping berubah menjadi niat dan tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan. Hanya setelah mendapatkan penegasan Ye Yuan, dia menganggup dan berkata, Murid bersedia. Molly Faye mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Gugusan pusaran bintang berbintang itu berubah menjadi beberapa titik cahaya dan terbang. Beberapa hal ini adalah barang warisan guru, kata Molly Faye dengan suara serius. Ye Yuan melihat ke atas, hanya untuk melihat beberapa titik cahaya bintang itu berubah menjadi beberapa harta karun. Metode kultivasi, dua teknik bela diri, serta beberapa pil obat. Alice Ye Yuan terangkat, melihat salah satu teknik bela diri, menunjukkan ekspresi ketertarikan. Molly Faye berkata, seni awan malam berbintang ini adalah metode budidaya peringkat 6. Cukup bagimu untuk berkultivasi menjadi dewa sejati puncak. Dua set teknik bela diri ini, salah satunya disebut Star Moon Life U0026D Earth Sword, dan yang lainnya disebut Tree Life Nirvana Cell. Terutama segel nirvana tiga kehidupan ini, sangat dalam dan sulit untuk dipelajari. Guru hanya memahami sampai seni segel tingkat kedua saat itu. Set seni segel ini dibagi menjadi total tiga segel. Mereka masing-masing adalah segel nirvana, segel hidup U0026 Kematian, dan segel 6 Jalan Reinkarnasi. Berkultivasi hingga batasnya, seseorang dapat menyapu mereka yang memiliki peringkat yang sama, melompat alam ke pertempuran akan mudah. Petik 2 Mendengar perkenalan Molly Fei, Ning Tianping sangat bersemangat sampai hatinya hampir melompat keluar. Meskipun dia belum mengembangkannya, kekuatan dari beberapa hal ini, dia benar-benar bisa merasakannya. Terutama segel nirvana tiga kehidupan ini, tampaknya bahkan melampaui lingkup dewa sejati. Bisa dikatakan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dengan beberapa metode kultivasi dan teknik bela diri ini, kota Kekaisaran Langit Surgawi kecil tidak lagi dapat membatasinya. Dia akan melebarkan sayapnya, terbang tinggi, dan menjelajah ke dunia luar ini. Senior, set segel nirvana tiga kehidupan ini, bisakah kamu meminjam junior ini untuk melihatnya? Ye Yuan tiba-tiba berkata. Ia merasa teknik bela diri ini sangat luar biasa dan sangat tertarik padanya. Sebuah ekspresi konflik muncul di wajah Molly Fei, tapi dia masih menganggup dan berkata, ambil dan lihat nanti. Petik 2 Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, senior. Di depan Ning Tianping, Ye Yuan bersikap sangat rendah hati terhadap Molly Fei. Bagaimanapun, mulai hari ini dan seterusnya, Molly Fei adalah master Ning Tianping. Dia tidak ingin membiarkan Ning Tianping salah paham. Namun, Molly Fei jelas sangat waspada terhadap Ye Yuan. Mengenai permintaan Ye Yuan, dia tentu saja tidak punya alasan untuk tidak menguaskannya. Molly Fei mengulurkan tangannya dan mendorong. Segel Nirvana 3 kehidupan tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengungkapkan tatapan penasaran, perasaan surgawi mencongkelnya, dan mulai memeriksanya. Molly Fei tidak memperhatikan Ye Yuan dan terus berkata kepada Ning Tianping, bakatmu cukup bagus, tapi metode kultivasi yang kamu kembangkan sedikit terlalu rendah. Guru akan membantu Anda menyempurnakan metode kultivasi sekarang dan membiarkan Anda mengubahnya menjadi seni awan luas malam berbintang. Petik 2. Ning Tianping berkata dengan penuh semangat, Terima kasih banyak, guru. Meskipun Molly Fei adalah gumpalan jiwa yang tersisa, kemampuannya jelas sangat kuat. Dia mulai membimbing Ning Tianping sedikit demi sedikit dan menyempurnakan esensi keilahiannya lagi sesuai dengan metode Sterine Night Fast Cloud Art. Dalam proses pemurnian, Molly Fei juga sedikit mengangguk. Murid yang direkomendasikan Ye Yuan ini, meski masih belum memuaskan, memang bakat yang bisa dibentuk. Ye Yuan tiba-tiba merasa seperti berada di neraka, kekuatan hidup seluruh orangnya dengan cepat menghilang. Ini adalah segel nirvana, tempering dan maju, kelahiran kembali nirvani. Kumpulan seni segel ini sangat dalam, kata Ye Yuan dengan emosional. Ye Yuan tenggelam dalam seni segel, mengenang kehidupan sebelumnya dan kehidupannya saat ini, seribu tahun ini, dan benar-benar merasakan pencerahan yang luar biasa. Bukankah hidupnya adalah kehidupan kelahiran kembali nirvanik? Berapa kali menghadapi keputusasaan, dan juga berapa tahun mengandalkan usahanya sendiri, kelahiran kembali nirvanik? Di tengah prasasti surgawi yang mendalam ini, kesadaran Ye Yuan menjadi semakin kosong dan akhirnya menghasilkan ketenangan. M. N. Mo Li Fei saat ini sedang membimbing Ning Tianping untuk menyempurnakan esensi surgawi ketika dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan hidup Ye Yuan saat ini dengan cepat menghilang. Anak ini benar-benar ingin memahami segel nirvana dengan paksa, dia mendekati kematian di sini. Mo Li Fei menjadi pucat karena ketakutan dan akan pergi dan mengganggu pemahaman Ye Yuan. Menguasai, Ning Tianping buru-buru berteriak. M. N. Mo Li Fei memandang Ning Tianping dengan ragu. Ning Tianping berkata, Guru yakinlah, yang mulia tidak akan main-main. Bakat yang mulia ratusan, ribuan kali lebih baik dari saya. Bahkan jika pemahaman gagal, tidak akan ada bahaya bagi hidupnya juga. Biarkan dia. Petik 2 Mo Li Fei tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keterampilan alam dewa sejati begitu sederhana? Jika sesederhana itu, entah berapa banyak orang di dunia ini yang sudah bisa menerobos menjadi dewa sejati. Petik 2 Tapi Ning Tianping berkata dengan tegas, Saya tidak tahu tentang orang lain, tapi Yang mulia pasti bisa. Hukum spasial dikenal sebagai hukum tertinggi yang paling sulit dipahami di dunia ini. Tapi Yang mulia hanya menggunakan waktu 100 tahun dan memahami dua lapisan surga. Petik 2 Tatapan Mo Li Fei berubah tajam, sangat terkejut di dalam hatinya. Sebagai pembangkit tenaga listrik dewa sejati, dia lebih jelas dari yang lain betapa sulitnya hukum spasial untuk dipahami. Anak di depannya ini sebenarnya hanya menggunakan waktu 100 tahun dan memahami dua lapis surga. Apakah ini lelucon? Saat dia terkejut, Ye Yuan yang awalnya sudah kembali diam, auranya tiba-tiba menjadi kuat. Tiba-tiba, Ye Yuan tiba-tiba membuka matanya dan dengan mencolok melepaskan segel. Bergemuruh. Seluruh wilayah langit berbintang mulai bergetar. Bintang-bintang di kejauhan tiba-tiba menjadi redup. Apa yang terjadi? Mungkinkah bentangan ruang ini akan runtuh? Ki cepat lari. Pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Realm yang masih di luar memilih harta, setelah melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka ketakutan sampai mereka menjadi pucat pasi. Begitu ruang itu runtuh, mereka harus dikubur di dalam. Bahkan jika itu hanya gumpalan perasaan surgawi, itu akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh utama mereka juga. Ingin menerobos di masa depan tidak mungkin lagi. Tatapan Molifei menunjukkan ekspresi panik saat dia berkata dengan kaget, D dipahami. Saya menghabiskan beberapa ribu tahun sebelum memahami metrai pertama ini. Dia hanya menggunakan waktu singkat ini dan sudah mencapai penyelesaian besar. Petik 2. Iya, segel pertama dari segel nirvana ini, Ye Yuan sudah menguasainya sepenuhnya, berkultivasi hingga alam penyelesaian yang hebat. Bab 1663 banding 1663. Reinkarnasi hidup dan mati, tiba-tiba menjadi pencerahan dalam satu gerakan. Kumpulan seni segel ini dibuat khusus untuk Ye Yuan. Kemampuan pemahaman Ye Yuan sangat tinggi untuk memulai. Ditambah dengan perjalanannya yang begelombang dan kemunduran selama hidupnya, pengalamannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang kebanyakan. Segel nirvana ini, dia langsung memahaminya. Ketika Ning Tianping melihat bahwa Ye Yuan tiba-tiba mendapat pencerahan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan sangat gembira, Selamat, Yang Mulia. Guru, apa yang baru saja saya katakan. Yang Mulia sangat mengesankan, bukan. Petik 2. Molly Fei tampak sedikit malu saat dia tersenyum, sangat terkejut di dalam hatinya. Dia bahkan menoleh ke arah Ye Yuan sebelumnya, merasa bahwa bakat Ye Yuan terlalu rendah. Baru sekarang dia tahu betapa salahnya dia. Kemampuan pemahaman semacam ini sangat mencengangkan. Huhu, kemampuan pemahaman teman kecil Ye Yuan benar-benar menakutkan. Bagi tuanmu bisa menerima murid sepertimu, itu benar-benar berkah. Kata Molly Fei dengan emosi yang berubah-ubah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku memasuki keadaan pencerahan tiba-tiba secara kebetulan, memahami segel nirvana. Kalian lanjutkan. Saya akan mengkonsolidasikan set seni segel ini. Petik 2 Di bawah bimbingan Molly Fei, metode kultifasi Ning Tian Ping diubah dengan sangat cepat. Ketika metode kultifasinya selesai dikonversi, itu juga akan setara dengan membiasakan dengan metode budidaya Sterin Night Fast Cloud Art satu kali. Budidaya di masa depan juga akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Tuan, Anda mengatakan bahwa Anda dibebani dengan kebencian yang mendalam. Tapi kamu masih belum memberitahuku siapa musuhmu, Ning Tian Ping tiba-tiba bertanya. Molly Fei menghela nafas dan berkata, Tunggu sampai kekuatanmu cukup, maka guru secara alami akan memberitahumu. Petik 2 Ning Tian Ping mengangguk. Dia juga tahu bahwa kekuatannya saat ini terlalu lemah, dan berbicara tentang balas dendam masih terlalu dini. Guru, murid ini dan yang mulia akan segera berangkat ke Gunung Heavenspun. Datanglah bersama kami, Ning Tian Ping berkata dengan ekspresi antisipasi. Ning Tian Ping yang berpikiran murni merasa bahwa Molly Fei sangat baik padanya. Beberapa hari ini, cukup banyak hubungan guru murid yang terjalin di antara keduanya. Sekarang, Molly Fei secara bertahap mengenali murid ini. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, murid ini tidak mengecewakannya. Tapi yang lebih penting, itu adalah keyakinannya pada Ye Yuan. Mendengar undangan Ning Tian Ping, Molly Fei agak tersentuh, tapi dia menggelengkan kepalanya segera dan berkata, Tuhan tidak akan pergi, kalian silakan. Petik 2 Ye Yuan sepertinya telah memahami pikiran Molly Fei, mengeluarkan sebuah cincin, dan berkata, Senior, saya memiliki cincin kekosongan roh di sini. Anda bisa melindungi diri sendiri di dalam. Guru dan muridmu berdua baru saja menjalin hubungan, memisahkan terlalu kejam. Apalagi kultifasi Tian Ping di masa depan masih membutuhkan pembinaan senior. Petik 2 Tatapan Molly Fei berubah menjadi niat dan dia berkata, Kamu, kamu sebenarnya masih memiliki harta mistik tipe jiwa. Cincin ini secara mengejutkan juga merupakan harta karun mistik dewa tipe jiwa. Meskipun dibandingkan dengan mutiara penekan jiwa, itu bahkan tidak dihitung sebagai sampah, masih tidak ada masalah bagi Molly Fei untuk berlindung di dalam dirinya. Molly Fei hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa saat ini, dengan tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa. Dia meninggalkan banyak kemungkinan di gerbang surga kuno penindasan ini untuk melestarikan jiwa yang tersisa. Tapi begitu dia meninggalkan tempat ini, kekuatan hidupnya akan menghilang dengan cepat. Cincin kekosongan roh ini adalah harta mistik tuan dewa tipe jiwa di Aula Ekstrim Ungu. Bagaimanapun, Ye Yuan tidak berguna untuk itu, jadi memberikannya kepada Ning Tian Ping tepat. Saat Ning Tian Ping memahami situasinya, dia tidak bisa menahan kegembiraan saat dia berkata, Haha, hebat. Tuan, kita bisa meninggalkan tempat jelek ini. Jangan khawatir, murid pasti akan berkultivasi dengan keras dan berusaha untuk membantu guru segera membalas dendam. Petik 2 Molly Fei gelisah di dalam hatinya dan berkata sambil mengangguk, Baiklah, kalau begitu aku akan berlindung di dalam cincin kekosongan roh ini. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Rahasia anak bernama Ye Yuan ini terlalu banyak. Meskipun itu hanya harta mistik Tuan Surgawi, harta karun mistik Tuan Surgawi tipe jiwa sangat langka. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki sedetik dari harta seperti itu padanya. Di atas hutan belantara di luar gerbang surga kuno penindasan, badai energi spiritual yang kuat secara bertahap menghilang. Jing Lu sangat bersemangat dan bersemangat. Dia memperoleh seni Dewa Kecemerlangan Sembilan Cahaya Merah. Setelah keluar dan mengubah metode kultivasinya, dia menyentuh kemacetan surga lapis kedua dengan sangat cepat, dan benar-benar langsung menerobos. Benar-benar layak menjadi patriark muda Jing Lu. Bakat seperti ini benar-benar langka di dunia. Petik 2 Dikatakan bahwa dia menerobos ke surga lapis pertama Dewa Surgawi selama kurang dari 50 tahun dan benar-benar telah berhasil menembus ke surga lapis kedua Dewa Surgawi. Mendapatkan metode kultivasi peringkat lima puncak di Findao kali ini, dia kemungkinan akan menjadi pembangkit tenaga listrik tiada taraf di masa depan. Semua orang menghela nafas dengan takjub pada bakat Jing Lu. Kecepatan kultivasinya memang terlalu cepat, menyebabkan orang takjub. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya keluar dari gerbang surga kuno Supression dan kembali ke lingkaran roh. Itu Tuan Ye Yuan. Saya mendengar bahwa dia memasuki kedalaman langit berbintang kali ini. Bertanya-tanya apakah dia memperoleh harta peringkat enam Dao Divine atau tidak? Petik 2 Mungkin tidak, harta karun peringkat enam sangat langka. Bahkan jika mereka memasuki kedalaman langit berbintang, mereka mungkin juga tidak bisa mendapatkannya. Petik 2 Cukup banyak orang yang menebak-nebak panen seperti apa yang diperoleh Ye Yuan. Tapi ekspresi Jing Lu menjadi gelap dan dia datang untuk menyambut mereka. Ye Yuan, Anda postur dengan saya sebelumnya dan melihat ke bawah pada metode kultivasi peringkat lima puncak. Saya ingin tahu apa yang Anda peroleh. Jing Lu berkata sambil tersenyum dingin. Terhadap orang sombong ini, Ye Yuan hanya bisa terdiam. Dia hanya berkata dengan dingin, apa hubungannya dengan apa yang saya peroleh dengan Anda. Jing Lu juga tidak marah dan berkata sambil tersenyum, Ye Yuan, aku ingin menantangmu. Jika kamu kalah, aku juga tidak ingin hartamu. Keluarkan untuk dilihat semua orang. Apakah kamu berani atau tidak? Petik 2 Jing Lu yakin bahwa Ye Yuan pasti memperoleh semacam harta karun penting dan takut memajangnya dan didambakan oleh semua orang. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah memaksa Ye Yuan untuk menunjukkan harta karun itu dan menarik permusuhan semua orang. Dia tidak percaya bahwa tidak ada yang bergeming. Skema kecil Jing Lu, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak memahaminya? Dia memandang Jing Lu dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, kamu sudah berhasil menembus menjadi dewa surga lapis kedua. Menantangku, alam dewa asal, kulitmu sangat tebal. Petik 2 Dengan Ye Yuan mengatakan demikian, memang ada cukup banyak orang yang memberi isyarat dan menunjuk, sangat menghina tindakannya. Ini adalah orang-orang penindas yang terang-terangan. Namun, Jing Lu jelas sudah lama dipersiapkan dan berkata sambil tersenyum, kamu bukan alam dewa asal biasa. Kekuatan Anda bahkan lebih kuat dari sebagian besar dewa surgawi lapis pertama. Sekarang, Anda juga mendapatkan harta berharga di gerbang surga kuno penindasan. Melompati dunia lain untuk bertempur juga bukan hal yang mustahil. Petik 2 Ini, ini juga terlalu tidak tahu malu. Ya, meskipun kami sangat ingin tahu tentang harta apa yang diperoleh Ye Yuan, kata-kata tak tahu malu seperti ini masih membuat orang berkeringat karena malu. Petik 2 Alam dewa asal melompat alam untuk mengalahkan surga lapis pertama dewa surgawi sudah sangat aneh. Tapi untuk mengalahkan dewa surgawi lapis kedua, bagaimana ini mungkin? Petik 2 Mata Ye Yuan menyipit saat mendengarnya dan berkata, kamu benar-benar ingin tahu harta apa yang aku peroleh. Jing Lu tersenyum dan berkata, tentu saja, bukan hanya saya ingin, saya pikir semua orang ingin tahu. Saya hanya membantu semua orang mengungkapkan pikiran mereka. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat Jing Lu mendengar, dia tidak bisa menahan senyum dari tipuannya yang berhasil. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, Ye Yuan masih bisa mengalahkannya. Buat perubahan Anda, Jing Lu berkata dengan wajah percaya diri. Ye Yuan tersenyum, esensi surgawi di seluruh tubuhnya meriah. Segel misterius dan dalam terkondensasi dan terbentuk dengan sangat cepat. Merasakan gelombang energi yang mengerikan itu, ekspresi Jing Lu tiba-tiba berubah. Segel Nirvana Ye Yuan menyuntikkan semua esensi surgawi ke dalam tubuhnya dan dengan berani melepaskan segel. Bab 1664 banding 1664 Hati-hati, Patriark Muda Dari jauh, ketika Paman Huang melihat segel Ye Yuan, wajahnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya untuk melihat sosoknya tiba-tiba kabur, ingin menyelamatkan Jing Lu. Namun, dia terlalu jauh. Segel Nirvana Ye Yuan tiba dalam sekejap. Pedang cahaya ekstrim netherkill. Melihat seni segel yang menakutkan, aroma kematian menghantamnya secara langsung. Bagaimana mungkin Jing Lu masih berani menyepelekannya? Saat dia bergerak, itu adalah serangan terkuatnya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan serangan balik. Menerobos untuk menjadi Dewa Surga Lapis Kedua, kekuatan teknik pedangnya secara alami meningkat pesat juga. Tapi di depan segel Nirvana Ye Yuan, itu masih agak pucat jika dibandingkan. Segel Nirvana ini memberi orang perasaan yang sangat aneh seperti itu adalah utusan yang mengaitkan jiwa, sangat menakutkan. Gemuruh. Kedua serangan itu bertabrakan seperti komet. Uh huark. Uh huark. Ye Yuan dan Jing Lu terbang mundur pada saat bersamaan. Ekspresi Ning Tianping berubah dan buru-buru pergi untuk menangkap Ye Yuan, berseru, yang mulia, Anda baik-baik saja. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata, Aku baik-baik saja, pergi. Ning Tianping terkejut dalam hati dan segera tidak berani tinggal, Membawa Ye Yuan, sosok yang melaju kencang seperti kilat. Patriark muda. Paman Huang juga bergegas, tetapi situasi Jing Lu jelas tidak terlalu baik, kekuatan hidup menghilang dengan cepat. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi. Semua orang yang hadir sangat terkejut. D. Mati. Penglihatanku tidak gagal, kan? Patriark muda Jing Lu meninggal begitu saja. Petik 2. Seni segel apa itu? Untuk benar-benar bisa membunuh pembangkit tenaga listrik surgawi lapis kedua. Petik 2. Tidak mungkin, bahwa seni segel ini adalah harta yang dia peroleh di gerbang surga kuno penindasan, kan? Mata Paman Huang memerah darah, tatapannya menunjukkan ekspresi pembunuh saat dia meraum dengan marah. Ye Yuan, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Selesai berbicara, dia menyingkirkan mayat Jing Lu, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, dan dikejar. Dewa surgawi surga lapis keempat, kekuatannya jauh lebih kuat dari dewa surga lapis ketiga, praktis setara dengan alam utama. Kecepatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Ning Tianping. Ning Tianping berlari kencang. Tiba-tiba, dia merasakan aura menakutkan muncul dari belakang dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Yang mulia, orang itu menyusul. Kulit Ye Yuan pucat, cederanya tidak serius, tapi konsumsi nirvana sel pada esensi surgawi terlalu menakutkan. Seluruh tubuhnya sepertinya diremas kering. Seseorang harus tahu, esensi surgawi Ye Yuan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saat bertarung, dalam hal daya tahan, dia bahkan lebih kuat dari dewa surgawi lapis pertama. Meski begitu, dia menggunakan satu gerakan segel nirvana hampir mengeringkannya menjadi dendeng manusia. Langkah ini hanya dapat digunakan sebagai kartu truf. Jika tidak, menembakkan jurus ini, dia akan langsung dibatalkan. Namun kekuatan jurus ini juga memang melampaui imajinasi. Itu bahkan lebih kuat dari mistis word art. Abaikan dia, aku akan memulihkan esensi surgawi dulu. Kata Ye Yuan. Nak, kamu terlalu sembrono. Dengan kekuatanmu saat ini, memprovokasi lawan yang begitu kuat, bukankah ini mencari kematian? Mo Li Fei tiba-tiba berkata. Ye Yuan hanya tersenyum pucat dan tidak berbicara. Tapi Ning Tianping berkata, hanya surga lapis keempat, yang mulia masih belum menganggapnya serius. Petik 2. Mo Li Fei tidak bisa menahan tersedak. Mungkinkah anak ini masih punya cara lain? Tapi sekarang, ketika Ye Yuan menembakkan segel Nirvana, Mo Li Fei sangat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa esensi surgawi Ye Yuan benar-benar mampu mendukung segel Nirvana. Kekuatan semacam itu benar-benar menakutkan. Ketiga orang itu, Anda kejar, saya berlari, 10.000 mil dalam sekejap. Riverloop Capital City menjadi semakin kecil. Tepat pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di Cakrawala. Saat Paman Huang melihat, dia tidak bisa menahan kegembiraan saat dia berteriak, Siang Yun Fei, Sun King, Zheng San, hentikan anak itu untukku. Mereka membunuh Patriark Muda. Petik 2. Beberapa orang ini tepatnya adalah bala bantuan kota Kekaisaran Melodi Sun. Ketika beberapa orang mendengar teriakan Paman Huang, mereka tanpa sadar gemetar, buru-buru menghentikan Ning Tianping. Ning Tianping tidak lagi memiliki jalan keluar untuk dijepit di depan dan dari belakang. Akhirnya, keempat orang itu membentuk cincin pengepungan. Huang Hai, apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan barusan itu benar? Siang Yun Fei memandang Paman Huang dan bertanya dengan suara serius. Ekspresi Huang Hai sangat jelek saat dia mengertakan gigi dan berkata, bicaralah lagi setelah masalah ini selesai. Setelah membunuh dua penjahat ini, lelaki tua ini secara alami akan mengambil nyawaku sendiri untuk meminta maaf. Petik 2. Hati Siang Yun Fei trio tenggelam ke dasar batu. Sepertinya Patriark Muda Jing Lu benar-benar mati. Status Jing Lu di Melodi Sun Imperial City terlalu tinggi. Dampak kematiannya di Melodi Sun Imperial City terlalu besar. Mengatakan bahwa itu adalah gempa bumi juga tidak berlebihan. Kedua mata Siang Yun Fei menyipit, menatap Ning Tian Ping, dan berkata dengan suara dingin, kamu membunuh Patriark Muda. Apakah Anda tahu konsekuensi seperti apa yang harus Anda tanggung? Petik 2. Bukan dia, itu anak asal alam dewa. Huang Hai menyelah. Ekspresi ketiga orang itu berubah. Sun Qing berkata dengan marah, Huang Hai, apakah kamu menganggap kami anak berusia tiga tahun? Bisakah seorang anak dari alam dewa asal membunuh Patriark Muda? Petik 2. Huang Hai berkata dengan suara serius, Jika anak itu yang bergerak, bisakah orang tua ini tidak waspada? Itu karena terlalu tidak terduga bahwa lelaki tua ini tidak bisa menyelamatkan Patriark Muda tepat waktu. Selain itu, Patriark Muda terbunuh dalam konfrontasi langsung oleh bocah alam dewa asal itu setelah menerobos ke surga lapis kedua dewa surgawi. Petik 2. Apa? Ketiga orang itu berbicara serempak, bola mata mereka hampir keluar. Mereka merasa bahwa Huang Hai hanya mengatakan kebohongan berwajah botak. Alam dewa asal, lupakan tentang membunuh dalam konfrontasi langsung, bahkan menyelinap menyerang, itu juga tidak mungkin untuk membunuh dewa surga lapis kedua. Huang Hai tahu bahwa mereka tidak percaya dan berkata dengan suara serius, masalah ini secara pribadi disaksikan oleh ribuan orang, dapatkah orang tua ini masih berbicara omong kosong? Cukup sial, setelah menangkap dua ini, saya akan memberitahu kalian lebih banyak detail. Petik 2. Ketiga orang itu sangat terkejut di dalam hati mereka, tetapi memunci Ning Tianping dan Ye Yuan dari jauh. Nak, lumpuhkan laut surgawi anda sekarang dan serahkan diri tanpa melawan. Aku bisa membuatnya tidak menyakitkan untukmu. Siang Yunfei berkata dengan dingin. Ye Yuan telah lama menelan esensi surgawi yang memulihkan pil obat. Pada saat ini, esensi surgawinya sudah pulih sedikit. Mendengar kata-kata Siang Yunfei, Ye Yuan berkata dengan jijik, apakah kepalamu ditekan oleh pintu? Mengapa saya harus melumpuhkan laut surgawi saya? Jing Lu memprovokasi saya berkali-kali, dan sudah memiliki niat membunuh terhadap tuan muda ini. Tidak membunuhnya, apakah saya menunggu dia datang dan membunuh saya? Petik 2. Melihat Siang Yunfei tiga orang, bagaimana mungkin Ye Yuan masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Jing Lu ini dengan jelas meminta bala bantuan untuk datang dan membunuhnya. Siang Yunfei berkata sambil mendengus dingin, lidah cukur. Karena itu masalahnya, maka kursi ini secara pribadi akan mengambil tindakan dan membiarkan Anda menderita kesedihan api penyucian di bumi, untuk menghibur roh patriark muda di surga. Petik 2. Kekuatan Siang Yunfei ini adalah yang terkuat, pembangkit tenaga surgawi-surgawi lapis kelima. Pada saat ini, dia menyerang dengan amarah yang hebat, dorongannya sangat mengerikan. Memukul telapak tangan keluar, kekuatan dunia yang kuat tampak seperti gunung besar yang hancur. Sial, kamu, benar-benar bisa membuat masalah. Hanya di alam dewa asal dan Anda menarik lawan yang begitu kuat. Lupakan saja, kalian cepat kabur. Kursi ini akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membantu Anda semua melarikan diri. Molly Fei menghela nafas dan hendak menggunakan sisa kekuatan jiwanya yang tersisa untuk menutupi pelarian kedua orang itu. Tapi Ye Yuan berkata, Senior, jangan lakukan itu, ini masih belum akhir dari jalan. Tian Ping, pergi. Petik 2. Gemuruh. Setelah gemuruh besar, Ye Yuan dan Ning Tian Ping, lenyap. Ekspresi Siang Yunfei berubah dan dia berkata dengan suara serius, Men. Di mana mereka. Swash. Aliran cahaya yang mengalir tiba-tiba muncul, langsung terbang melewati Siang Yunfei. Bab 1665 banding 1665. Harta karun mistik tipe terbang spasial. Mengejar. Kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Petik 2. Ekspresi Siang Yunfei sangat berubah. Mengangkat tangannya, itu adalah serangan telapak tangan lagi, membanting dengan kokoh ke Purple Extreme Hall. Namun, Purple Extreme Hall tidak bergeming satu inci pun. Ekspresi Huanghai berubah juga, sosoknya bergerak dengan cepat. Kekuatan dunia menghancurkan menuju Purple Extreme Hall dengan gila-gilaan. Empat pembangkit tenaga listrik besar tingkat menengah Divine Lord Rilem menyerang, seberapa mengejutkan dorongannya. Kekuatan dunia yang mengamuk menempel di Purple Extreme Hall dengan erat, memperlambat kecepatannya. Pukul dengan brutal untukku. Ketika batu esensi surgawi mereka habis, saya ingin melihat apakah dia keluar atau tidak. Siang Yunfei berteriak dengan keras. Oleh karena itu, keempat orang itu masing-masing mengeksekusi sarana mereka, membombardir menuju Purple Extreme Hall dengan hirup pikuk. Di dalam Purple Extreme Hall, Ye Yuan benar-benar tenang, diam-diam memulihkan esensi surgawi. Gemuruh. Dari luar, suara ledakan besar bisa terdengar. Bahkan ekspresi Ning Tianping juga sedikit berubah. Empat alam penguasa surgawi tingkat menengah, di antara mereka, bahkan ada pembangkit tenaga listrik surgawi lapis kelima. Serangan ini terlalu mengerikan. Batu esensi surgawi yang mendukung pertahanan Purple Extreme Hall juga dikonsumsi secara liar. Kali ini berbeda dari insiden di Vien Kaling Rich. Pada saat itu, itu adalah beberapa pembangkit tenaga dewa surgawi yang mengambil musuh terlalu ringan dan tidak menyelidiki dengan hati-hati sama sekali. Begitulah cara Ye Yuan merokok. Tapi kali ini, Purple Extreme Hall berada tepat di bawah kelopak mata Siang Yunfei. Bahkan jika berubah menjadi setitik debu, itu juga mustahil untuk disembunyikan dari mereka. Molifei melihat kaola besar ini dengan keterkejutan yang luar biasa saat dia berkata, ini. Mungkinkah ini harta mistik dewa sejati? Ning Tianping menganggup dan berkata, benar. Ini adalah harta karun mistik dewa sejati tipe terbang spasial. Tapi yang mulia belum sepenuhnya menyempurnakannya. Saat ini, dia tidak bisa menjalankan fungsinya secara penuh. Jika tidak, segelintir orang di luar itu tidak perlu ditakuti sama sekali. Petik 2. Molifei tidak bisa berkata-kata. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui Ye Yuan ini lebih dan lebih. Kartu truf orang ini tidak terbatas. Setiap kali dia berpikir itu mencapai waktu yang paling berbahaya, Ye Yuan selalu memiliki langkah cadangan untuk menyelesaikan semuanya. Molifei tiba-tiba berkata, tapi, dengan intensitas serangan mereka, dapatkah batu esensi surgawi kita bertahan? Ning Tianping tersenyum dan berkata, Guru, Anda tidak perlu khawatir. Yang mulia baru-baru ini mendapatkan 400 miliar batu esensi surgawi di Riverloop Capital City. Meski menghabiskan 200 miliar, masih tersisa 200 miliar. Jika mereka ingin menggunakan batu esensi surgawi, biarkan mereka menghabiskannya. Molifei membuka mulutnya, kaget sampai dia tidak bisa berbicara. Alam dewa asal memiliki 400 miliar batu esensi surgawi padanya, ini. Terlalu melemahkan semangat. Setelah serangan pemboman liar, keempat orang itu kelelahan sampai mereka hampir pingsan. Tapi Purple Extreme Hall masih tidak bergerak sedikitpun. Sial, berapa banyak batu esensi surgawi yang mereka miliki untuk benar-benar bisa bertahan sampai sekarang. Siang Yunfei berkata dengan suara yang dalam. Huang Hai berkata, saya tidak tahu berapa banyak batu esensi surgawi yang mereka miliki, tapi itu banyak. Kali ini, awalnya untuk membantu Tuan Muda Tertua untuk membeli batu jiwa surgawi tanpa batas, tetapi dicegat oleh anak ini. Dia menghabiskan 110 miliar untuk membeli potongan batu jiwa surgawi tanpa batas ini. Petik 2 Saat Sun King mendengar, dia berkata dengan Muram, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Huang Hai berkata, apa yang bisa dilakukan jika dikatakan sebelumnya? Harta karun mistik tipe terbang spasial ini jelas luar biasa. Menurutku itu juga harta mistik dewa surgawi. Kita tidak bisa menembus pertahanan sama sekali. Sekarang, hanya ada menghabiskan batu esensi surgawi mereka seluruhnya, dan kemudian menggunakan serangan yang kuat untuk menyetrum mereka sampai mati. Petik 2 Tatapan Siang Yunfei bergerak dan dia berkata dengan anggukan, apa yang dikatakan Huang Tua itu benar. Satu-satunya rencana sekarang adalah menyeretnya keluar. Anak ini membunuh Patriark Muda, jadi kita harus menangkapnya. Apalagi mengesampingkan hal-hal lain, harta ini jelas luar biasa. Selama itu bisa dibawa kembali, itu cukup untuk mengimbangi insiden kematian Patriark Muda ini. Tidak peduli apa, pasti tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita harus mengganggu harta karun mistik terbang ini tanpa henti dan tidak boleh membiarkannya lepas kendali. Petik 2 Beberapa orang mengangguk satu demi satu ketika mereka mendengarnya. Setelah Purple Extreme Hall melepaskan kendali mereka, itu akan bisa melepaskan mereka secara instan. Keempat orang itu beristirahat sejenak, memulihkan esensi surgawi, dan membombardir Purple Extreme Hall dengan liar lagi. Namun, stabilitas Purple Extreme Hall membuat mereka agak putus asa. Mereka melepaskan semua kemampuan mereka, tetapi mereka masih tidak dapat menguras sepenuhnya batu esensi surgawi Purple Extreme Hall. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, esensi surgawi Ye Yuan akhirnya benar-benar pulih. Yang mulia, Anda akhirnya sembuh. Beberapa orang ini mengganggu Purple Extreme Hall tanpa henti, kita tidak bisa melarikan diri. Kata Ning Tianping. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika mereka ingin mengganggu, biarkan mereka mengganggu. Apakah Anda ingin mengalami perasaan menjadi Taipan untuk sekali? Petik 2. Mata Ning Tianping berputar dan dia berkata dengan penuh semangat, tentu saja saya mau. Ye Yuan berkata, jika Anda mau, berkultivasi dengan baik dan cepat menerobos untuk menjadi Dewa Surga Lapis Keempat. Ning Tianping berkata dengan ekspresi bersemangat, baiklah. Setelah beralih ke seni awan luas malam berbintang, Ning Tianping sudah menyentuh ambang langit Dewa Surga Lapis Keempat. Menerobos ranah hanyalah masalah cepat atau lambat. Saat Ye Yuan mengatakannya, Ning Tianping segera mengerti apa yang ingin dilakukan Ye Yuan. Dia juga agak penasaran berapa banyak harta mistik Tuan Surgawi yang dimiliki Ye Yuan. Meledakan harta mistik Tuan Dewa peringkat awal sebelumnya, esensi Surgawi Ye Yuan hampir tidak bisa mencapainya. Tapi harta mistik Dewa tingkat menengah jauh lebih stabil daripada peringkat awal. Ye Yuan dan Ning Tianping tidak bisa melakukannya. Tapi selama Ning Tianping menerobos ke surga Dewa Surga Lapis Keempat, semuanya secara alami akan terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Oleh karena itu, Ning Tianping mulai mengasingkan diri untuk berkultivasi, menyerang Dewa Surga Lapis Keempat. Di luar, keempat orang itu dengan jelas memutuskan untuk menyeretnya keluar bersama Ye Yuan, bergantian membombardir Purple Extreme Hall. Batu esensi Surgawi Ye Yuan juga dikonsumsi dengan kecepatan tinggi. Tapi 200 miliar batu esensi Surgawi cukup untuk mereka buang untuk waktu yang sangat, sangat lama. Dalam sekejap, lebih dari setengah tahun berlalu. Pada hari ini, Ning Tianping tiba-tiba membuka matanya. Energi spiritual di sekitarnya berkumpul dengan liar. Di sekelilingnya ada batu esensi Surgawi. Mereka cukup baginya untuk menerobos untuk menjadi Dewa Surga Lapis Keempat. Hahaha, akhirnya berhasil menembus. Ning Tianping berkata dengan penuh semangat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu benar, bahkan lebih cepat dari yang kubayangkan. Ning Tianping berkata sambil tertawa keras, yang mulia menyiapkan begitu banyak sumber daya untuk saya. Ditambah dengan metode kultivasi yang guru berikan kepada saya, jika saya masih tidak menerobos, kepala saya bisa terbentur dan mati. Ayo, sekelompok orang ini mengejar kita selama lebih dari setengah tahun. Mari kita lepaskan frustrasi ini dengan benar hari ini. Petik 2 Ye Yuan dengan santai memberinya beberapa harta mistik Tuan Dewa dan berkata sambil tersenyum, Ayo, jangan ragu untuk meledakannya. Aku akan memastikan keamananmu. Petik 2 Ning Tianping terkekeh dan berkata, Baiklah. Siang Yunfei mereka semua sebenarnya hampir tidak bisa bertahan lagi. Tapi membuat mereka pergi sekarang, mereka juga tidak mau. Apakah kedua ini benar-benar berencana menjadi penyu pengecut selama sisa hidup mereka? Sun Qing menggertakan giginya karena kebencian dan berkata, Berapa banyak batu esensi surgawi yang mereka miliki? Kapan ini akan berakhir? Zheng San berkata dengan ekspresi sedih. Tatapan Siang Yunfei suram saat dia berkata, Sialan. Dengan intensitas serangan kami, bahkan ratusan miliar batu esensi surgawi harus habis seluruhnya. Petik 2 Tiba-tiba, tatapan Huanghai berubah menjadi serius, seperti dia menemukan benua baru, berteriak dengan penuh semangat, Keluar. Mereka keluar. Hahaha, mereka akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Petik 2 Tiga orang lainnya memfokuskan mata mereka dan melihat, dan mereka segera sangat te. Benar saja, Ning Tianping keluar. Hahaha, nak, batu esensi ketuhananmu akhirnya habis, kan? Setengah tahun ini, sedikit dari kita bersaudara telah sangat tertekan. Saudaraku, kita harus melayani anak laki-laki ini dengan baik hari ini. Siang Yunfei berkata dengan seringai mengerikan. Bab 1666 banding 1666 1666 pukulan Anda sampai mati. Bukankah begitu? Jika aku tidak melampiaskannya sedikit, ayahmu akan menjadi orang gila, kata Sun King. Yo, anak ini benar-benar berhasil. Sedikit menarik, menyiksanya seperti ini akan lebih menarik, kata Zheng San dengan senyum dingin. Dewa surga lapis kelima dan dewa surgawi lapis keempat, susunan seperti itu secara alami tidak akan ditakuti oleh dewa surga lapis keempat. Tapi ekspresi Huanghai sedikit gelap saat dia berkata, di mana Yeyuan. Berandal itu tidak berani keluar dan membiarkanmu datang dan mencari asapmu. Petik 2 Heh, cari ajalku. Benar, mengirim kalian semua sampai mati. Berurusan dengan sedikit dari Anda, Tuan Muda ini saja sudah cukup. Bagaimana yang mulia perlu mengambil tindakan? Ning Tianping berkata sambil tersenyum dingin. Kata-kata Ning Tianping mengundang tawa mengejek dari keempatnya. Hahaha, apa yang barusan ku dengar? Saudara Siang, dia berurusan dengan kita berempat sendirian. Saya sangat takut, kata Sun King sambil tertawa keras. Tiga orang lainnya juga terlihat mengejek. Jelas, mereka mendengar lelucon yang sangat kocak. Seorang anak dewa surga lapis keempat, berurusan dengan bahkan salah satu dari mereka sudah cukup baginya untuk tersedak. Untuk benar-benar membual tentang menjadi satu lawan empat, ini jelas adalah lelucon. Siang Yunfei berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita lihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki anak ini. Siang Yunfei memberi isyarat kepada tiga lainnya dengan matanya. Ketiga orang itu mengerti dan segera mendekat, mengelilingi Ning Tianping di tengah. Dengan ini, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Ning Tianping sama sekali tidak berniat melarikan diri, membiarkan mereka mengelilinginya. Siang Yunfei tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, telapak tangan menghantam Ning Tianping. Pada saat yang sama, tiga orang lainnya juga menunggu dalam pertempuran penuh, tidak memberi Ning Tianping kesempatan untuk menghindar. Mereka memaksa Ning Tianping untuk bentrok langsung dengan Siang Yunfei. Dewa surgawi surga lapis keempat dan dewa surga lapis kelima, ini sangat mengancam nyawa. Namun, Ning Tianping tertawa dingin dan maju alih-alih mundur. Tiba-tiba ada gelang tambahan di tangannya. Itu mengejutkan harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah. Tatapan Siang Yunfei berubah menjadi niat dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah. Apa yang digunakan Siang Yunfei sendiri masih merupakan harta mistik Tuan Dewa tingkat awal. Melihat harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah, dia secara alami sangat tersentuh. Ning Tianping memiliki tatapan mengejek saat dia berkata, kamu menyukainya. Maka itu semua milikmu. Ledakan untukku. Petik 2 Pada saat ini, esensi surgawi Ning Tianping mengalir ke gelang itu dengan hirup pikuk. Aura mengerikan langsung meledak. Siang Yunfei masih sangat gembira sebelumnya. Tapi di detik berikutnya, rambutnya berdiri. Kamu gila, kamu juga akan mati. Siang Yunfei meraum. Namun, itu sudah terlambat. Gemuruh. Gelang itu langsung diledakan oleh Ning Tianping. Separuh langit terhembus sampai berguncang. Aura mengerikan itu bisa meratakan gunung. Siang Yunfei tertiup sampai dia terbang mundur, tidak mampu mempertahankan sosoknya di udara sama sekali. Tiga orang lainnya juga tidak waspada dengan perubahan mendadak ini, yang terpengaruh pada tingkat yang berbeda-beda. Anak ini benar-benar orang gila. Dia berpikir bahwa dengan cara ini, apakah bisa meledakan lelaki tua ini sampai mati. Siang Yunfei memuntahkan darah segar dengan liar saat dia berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa Ning Tianping benar-benar bertekad, menukar luka seriusnya dengan mengorbankan nyawanya. Meledakan harta mistik, hal semacam ini bisa dikatakan sebagai pilihan terakhir. Ingin mempengaruhi pihak lain, seseorang harus mendekati dengan tubuhnya sendiri. Jika Anda meledak di tempat yang sangat jauh darinya, pada saat kekuatan ledakan mempengaruhi pihak lain, dia sudah lama menghilang tanpa jejak. Itu bunuh diri, bukan saling menghancurkan. Sekarang Ning Tianping meledakan harta mistik, Siang Yunfei secara alami berpikir bahwa dia sudah mati. Tapi saat ini, suara dingin terdengar di telinganya. Tidak bisa meledak sampai mati. Kemudian sekali lagi, petik dua. Suara Ning Tianping tampak sangat bersemangat. Jelas, dia meledak sesuka hatinya sekarang. Tidak perlu permainan yang mencolok, tidak perlu berlatih teknik bela diri apapun, cukup ledakan, ledakan, ledakan. Para taipan sangat luar biasa. Gemuruh. Harta mistik Tuan Surgawi lainnya meledak. Siang Yunfei belum bereaksi tepat waktu dan diledakkan terbang lagi. Itu hanya untuk melihat sosoknya terus jatuh di udara, menabrak tanah dengan keras, pingsan. Surga yang kuat berlapis kelima Dewa Surgawi dihancurkan oleh dua guntur begitu saja. Kulit kepala tiga orang lainnya kesemutan, berbalik dan berlari. Namun, mereka sudah menderita luka yang cukup parah. Bagaimana mereka bisa secepat Ning Tianping? Saya meledak. Aku akan membuatmu mati. Bukankah kalian mengejar sesuka hati? Terasa enak sekarang? Bukan. MN. Gelombang energi yang mengerikan datang dari langit dari waktu ke waktu, mirip dengan guntur yang teredam. Tak lama kemudian, tiga orang huanghai sudah hancur berkeping-keping, bahkan tidak meninggalkan residu. Hahaha, ini sangat luar biasa. Yang mulia, perasaan menjadi taipan benar-benar menyegarkan. Tidak peduli metode kultivasi apa yang kamu miliki, tidak peduli teknik bela diri apa yang kamu miliki, ledakan satu persatu begitu saja, semuanya rata dengan tanah. Petik dua. Ning Tianping telah hidup begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia merasakan apa yang disebut sebagai taipan sejati. Bahkan di kota kekaisaran surgawi elang di masa lalu, dia juga tidak mungkin bisa menyebarkan uang seperti itu adalah kotoran dengan cara ini. Harta Mystic Lord Divine, bahkan jika Anda memiliki ratusan miliar, Anda mungkin tidak dapat membeli begitu banyak juga. Bagaimana dia bisa menghancurkan segalanya seperti sekarang? Tentu saja, jika tidak ada Yeyuan yang bertindak bersama-sama di sampingnya, membantunya menghindari ledakan dengan hukum spasial, satu harta Mystic Tuan Surgawi bisa meledakkannya sampai mati, bagaimana itu bisa sangat menyegarkan. Meledakan lima hingga enam harta karun Mystic Tuan Dewa Tingkat Menengah berturut-turut, itu langsung memusnahkan sekelompok pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi Tingkat Menengah. Yeyuan tersenyum dan berkata, tanpa kultifasi Dewa Surgawi Tingkat Menengah, Anda bahkan tidak dapat meledakkan harta Mystic Dewa-Dewa Tingkat Menengah. Oleh karena itu, kultifasi masih yang terpenting. Petik 2. Ning Tianping tersenyum dan berkata, haha, apa yang yang mulia katakan benar, saya hanya bercanda. Melihat Anda menggunakan metode semacam ini untuk meledakkan orang terakhir kali, rasanya sangat menyegarkan. Sekarang setelah saya mengalaminya sendiri, sungguh luar biasa. Hahaha. Alam melompat apa untuk bertempur. Di depan meledakan harta Mystic Tuan Surgawi, itu benar-benar lemah hingga maksimal. Bagi pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Rilem, harta Mystic Tuan Surgawi sama berharganya dengan nyawa mereka. Namun, Ye Yuan sebenarnya dengan santai menggunakannya untuk meledak. Itu benar-benar boros hingga ekstrim. Swosh. Ning Tianping saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika tiba-tiba, sesosok di tanah berlari kekejauhan dengan kecepatan ekstrim. Ekspresi Ning Tianping berubah dan dia berkata dengan marah, orang itu sebenarnya belum mati. Dia berpura-pura mati sekarang. Petik 2. Sosok itu tak lain adalah Siang Yunfei. Dia mengalami dua gelombang ledakan berturut-turut sekarang tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, melihat Ning Tianping rileks, dia segera melemparkan seni rahasia untuk melarikan diri. Saat berbicara, Ning Tianping hendak pergi dan mengejar, tapi Ye Yuan menghentikannya dan berkata, dia menggunakan seni rahasia, jadi kamu tidak bisa mengejar. Biarkan dia, petik 2. Ning Tianping sangat menyesal dan marah dan berkata dengan sedih, ini semua salahku. Saya terlalu ceroboh, petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dia menderita luka berat dan juga membuat seni rahasia. Bahkan jika dia bisa pulih, dia juga tidak bisa kembali ke puncak, setara dengan orang cacat. Sekarang masalahnya teratasi, ayo pergi, petik 2. Ning Tianping menganggup dan kembali ke Purple Extreme Hall dengan sedih. Purple Extreme Hall berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan melesat seperti angin kekejauhan. Tanpa beberapa pembangkit tenaga listrik Rilem Lord, kecepatan Purple Extreme Hall sangat cepat, lenyap di ujung langit dalam sekejap. Sebuah tatapan mengerikan melihat ke arah Purple Extreme Hall menghilang dan berkata dengan suara dingin, melihat ke arah mereka, mungkinkah mereka akan pergi ke Gunung Heavenspun? Benar-benar gagal total pada tugas sederhana. Saya tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar memiliki sarana seperti itu. Namun, tidak membalas permusuhan ini, saya, Siang Yunfei, lebih rendah dari manusia. Petik 2. Bab 1667 banding 1667. Ini adalah Gunung Heavenspun. Ye Yuan memandangi gunung besar yang mengjulang ke awan di kejauhan, merasa seperti seluruh jiwa sucinya meninggalkan tubuhnya. Semua orang mengatakan bahwa melihat sekali lebih baik daripada mendengarnya ratusan kali. Nama Gunung Heavenspun bisa dikatakan bergema seperti deruguntur. Sebelum ini, Ye Yuan telah membayangkan kemunculan Gunung Heavenspun berkali-kali sebelumnya. Tetapi melihatnya sekarang, dia masih terguncang sampai ke inti. Semua orang mengatakan bahwa Gunung Heavenspun berisi semua dao dunia surga. Itu memang tidak salah. Gunung itu jelas di kejauhan, tapi Ye Yuan sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Seolah-olah ada awan kabut yang menghalangi mata, tak terduga. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang menginjak udara, perasaan yang menguatkan dao besar, seluruh orangnya melayang ke gunung. Ye Yuan, jangan lihat lagi. Petik 2 Ye Yuan saat ini terpesona ketika suara gemuruh tiba-tiba terdengar di telinganya, mengejutkannya bangun. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, keringat dingin langsung membasahi pakaiannya. Ah apa yang terjadi? Kata Ye Yuan dengan rasa takut yang tersisa. Kamu selamatkan anak itu dulu, jiwa sucinya hampir terpisah dari tubuhnya. Kata tanpa debu. Ye Yuan kaget dalam hati. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa jiwa surgawi Ning Tianping sudah hampir melayang keluar dari tubuhnya. Tianping, kembali. Ye Yuan berteriak tajam, jiwa surgawi Ning Tianping tiba-tiba kembali ke posisinya. Ye Yang Mulia, ada apa dengan saya? Kata Ning Tianping. Dasles berkata, kalian kekurangan kekuatan dan kehilangan dirimu di depan grid dao. Melihat gunung dengan gegabu akan menyebabkan jiwa dewa meninggalkan tubuh, tersapu ke pusaran grid dao, dan menjadi tanah menjadi debu. Petik 2. Ye Yuan diam-diam terkejut dan menyampaikannya ke Ning Tianping. Kedua orang itu merasa takut. Memang layak menjadi gunung heaven span, sekilas dan itu bisa merebut jiwa orang. Molly Fei juga berkata, saya, anak nakal, saya belum punya waktu untuk mengatakan dan jiwa surgawi Anda sudah meninggalkan tubuh Anda. Dia tidak memiliki sarana yang mengejutkan jiwa surgawi dari Dasles. Berulang kali berteriak dan berteriak sebelumnya, Ning Tianping tidak mendengarnya sama sekali. Ning Tianping menarik nafas dalam-dalam dan berkata, gunung heaven span memang sesuai dengan reputasinya. Mengatakan bahwa itu melahirkan seluruh dunia surga memang tidak palsu. Petik 2. Tiba-tiba, seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, seolah sambaran petir melintas di benaknya. Dia sepertinya telah memahami sesuatu. Namun, sepertinya dia juga tidak memahami apa-apa. Inspirasi ini berlalu dalam sekejap, dengan cepat sampai dia tidak menangkapnya sama sekali. Perasaan seperti itu seperti 10.000 semut yang menggerogoti jantung kecilnya, sangat gatal dan sulit untuk ditahan. Ye Yuan, ada apa denganmu? Ning Tianping menemukan keanehan Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Berandal kecil, diam, dia sepertinya telah memahami sesuatu, jadi jangan ganggu dia, kata Molly Fei. Ning Tianping tidak yakin apa artinya, tetapi juga buru-buru menutup mulutnya. Ye Yuan mengerutkan kening dan merenung keras, tetapi tidak bisa memahami kilatan inspirasi sekilas itu. Akhirnya, Ye Yuan masih menghela nafas panjang. Nak, apakah kamu memahami sesuatu? Kata tanpa debu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum pahit, sepertinya aku telah menyentuh lapisan kertas kaca jendela itu, sedikit lagi. Tapi aku tidak bisa menerobos. Petik 2. Mata tanpa debu berbinar dan dia berkata, tidak perlu terburu-buru. Sepertinya perjalanan ini benar-benar tepat. Saat Anda mencapai gunung Heaven Spun, mungkin semua keraguan Anda akan terselesaikan sepenuhnya. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, sangat yakin akan hal ini juga. Yang mulia, apakah Anda masih baik-baik saja? Ning Tianping melihat melalui ketidaksukaan Ye Yuan. Jelas, pencerahan mendadaknya gagal. Ye Yuan sudah menyesuaikan keadaan pikirannya, menepuk bahu Ning Tianping, dan berkata sambil tersenyum, jika saya dapat menerobos ke alam dewa surgawi, Anda akan dicatat sebagai telah memberikan layanan berjasa pertama. Tatapan Ning Tianping berubah menjadi niat dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, yang mulia, apakah Anda akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos sekarang? Ye Yuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, meskipun itu hanya sekejap, akhirnya ada beberapa ide. Petik 2. Ning Tianping tertawa keras dan berkata, hahaha, ketika yang mulia menerobos ke alam dewa surgawi, kembali dan biarkan sekelompok orang itu diam. Dia tahu betapa Ye Yuan menderita dalam beberapa ratus tahun ini, dan juga mengagumi kekuatan pikiran Ye Yuan pada saat yang sama. Jika itu adalah seorang jenius biasa, mereka mungkin sudah lama meninggalkan diri mereka sendiri dalam keputusasaan. Pada saat ini, sekelompok alam dewa surgawi melaju dari kejauhan. Dalam kelompok tersebut, seorang pemuda dengan kemeja putih berkata dengan tatapan menghina, eh, kakak magang senior, sebenarnya masih ada alam dewa asal yang ingin pergi ke gunung surga. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Petik 2. Orang yang memimpin adalah seorang gadis yang sangat cantik. Gaun putih gadis itu berkibar, aura halusnya melingkari anggun, mirip dengan bidadari dunia lain. Hanya saja aura yang memancar dari tubuhnya membuat orang-orang berada ribuan mil jauhnya, sangat dingin dan tidak terikat. Wanita itu melirik Yeyuan dan berkata dengan alis yang sedikit berkerut, gunung surga adalah tempat terlarang bagi mereka yang berada di bawah alam dewa surgawi. Apa kau tidak menyadarinya? Tempat semacam ini bukan untukmu. Petik 2. Yeyuan mengukur gadis itu, juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Usia gadis ini mirip dengan dia dan dia sebenarnya sudah menjadi pembangkit tenaga listrik surgawi-surgawi berlapis 9. Bakat ini, ditempatkan di kota kekaisaran surgawi elang hanya akan menembak semua orang. Bahkan Ning Tianping, jenius yang membanggakan diri ini juga merasa malu karena ketidaklayakannya saat melihat wanita yang dingin dan cantik ini. Perbedaannya terlalu besar. Setelah mengalami kejutan paling awal, Yeyuan menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak atas pengingatnya. Namun, ini Ye secara alami memiliki alasan untuk bersikeras pergi. Petik 2. Meskipun apa yang dikatakan gadis ini tidak menyenangkan di telinga, Yeyuan masih bisa melihatnya. Gadis ini hanya mengingatkan niat baiknya dan tidak berniat mengejek. Sebaliknya, pemuda itu terlihat meremehkan. Tapi kekuatan kelompok orang ini memang kuat. Mereka semua masih muda, tetapi kekuatan setiap orang bahkan lebih kuat dari Ning Tianping. Seseorang harus tahu, Ning Tianping sudah berusia lebih dari seribu tahun. Dari segi bakat, jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Heh, apa alasan untuk bersikeras pergi? Hanya saja Anda tidak dapat menerobos dan ingin datang ke Gunung Heavenspun untuk mencoba keberuntungan Anda. Lebih dari 500 tahun usia tulang dan tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi, bakat Anda terlalu buruk. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang desa sepertimu yang datang ke sini setiap tahun. Mereka semua dihancurkan menjadi daging cincang di Gunung Heavenspun. Jika kamu sendiri yang ingin mencari kematian, tentu kami juga tidak bisa menghentikannya, kata pria berbaju putih itu. Saat Ning Tianping mendengar, dia marah dan berkata dengan marah, apa yang kamu tahu? Jika bukan karena alasan tertentu, yang mulia akan menerobos ke alam dewa surgawi sejauh 300 tahun yang lalu. Petik 2 Itu masih bagus jika dia tidak menjelaskan? Saat dia menjelaskan, pria berkemeja putih itu bahkan lebih menghina saat dia berkata, ternyata itu sudah terjebak pada penyelesaian besar alam dewa asal selama 300 tahun. 300 tahun dan bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi, masih menjadikan diri Anda jenius. He he, benar-benar seekor katak di dasar sumur. Lihat senior magang sister Kiuling. Dia sudah menerobos ke alam dewa surgawi pada usia 100 tahun. Saat ini, 400 tahun telah berlalu dan dia sudah menjadi dewa surgawi tingkat 9. Datang ke gunung surga kali ini, dia berencana menerobos ke alam dewa surgawi dalam satu pukulan. Anda tahu betapa hebatnya? Perbedaannya sudah, bukan? Petik 2 Ning Tianping tidak bisa menahan tercekik saat mendengar ini. Dia sebenarnya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menyangkal pihak lain. Jenis kejeniusan ini adalah apa yang harus dia hormati sepanjang hidupnya. Hanya dalam 400 tahun, dia berkultivasi dari dewa surga lapis pertama menjadi dewa surga lapis ke-9. Kecepatan kultivasi semacam ini sangat mengerikan. Gadis berpakaian putih itu mengerutkan kening dan berkata, Baiking. Ria berkemeja putih itu melihat Leng Kiuling marah dan langsung tutup mulut. Leng Kiuling memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, hanya itu yang harus saya katakan, selamat tinggal. Selesai berbicara, Leng Kiuling membawa serta sekelompok saudara laki-laki dan perempuan junior, dan mereka menuju ke Gunung Heavenspun. Yang mulia, mereka juga terlalu sombong. Ning Tianping berkata dengan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mereka juga memiliki niat baik, jadi biarkan saja. Petik 2 Bab 1668 banding 1668 Baiking, sebelum keluar, guru berulang kali menasihati kami untuk menjaga profil rendah. Orang jenius berlimpah seperti awan di Gunung Heavenspun. Ada juga yang lebih kuat dari kita. Berhati-hatilah untuk tidak menjadi sombong dan berpuas diri. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Petik 2 Alis Leng Kiuling sedikit berkerut, jelas agak tidak senang dengan Baiking. Ketika Baiking melihat Leng Kiuling marah, dia berkata dengan hormat, Baiking tahu kesalahannya. Namun setiap kali kita datang ke Gunung Heavenspun, selalu ada beberapa dusun yang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Benar-benar membuat saya dalam mood yang buruk melihat mereka. Anda memberitahu dia pro dan kontra, bukan? Dia masih tidak menghargainya, benar-benar mendekati kematian. Petik 2 Leng Kiuling berkata, Setiap orang di dunia memiliki hati yang condong ke arah Dao. Kehidupan orang lain adalah kehidupan orang lain. Jika dia tidak mau, lupakan saja, tidak perlu dipaksakan. Dia dan kita bukanlah orang di dunia yang sama untuk memulai. Petik 2 Baiking tersenyum dan berkata, Hehehe, kata-kata suster magang senior itu masuk akal. Anak itu barusan bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi selama 300 tahun. Potensinya mungkin sudah habis, jadi akan seperti ini seumur hidup. Namun, dia masih tidak menyerah dan datang ke Gunung Heavenspan untuk mencari kematian. Petik 2 Leng Kiuling tidak berbicara. Jelas, dia juga setuju dengan kata-kata Baiking. Baiklah, jangan tunda lagi. Kita harus bergegas ke kota Southwood sebelum gelap, kata Leng Kiuling. Di malam hari, Ye Yuan dan Ning Tianping berjalan ke kota Southwood. Kota Southwood berada di kaki Gunung Heavenspan. Gunung Heavenspan adalah dewa yang tahu berapa puluhan ribu mil tingginya dan berapa kelilingnya puluhan ribu mil. Gunung Heavenspan tidak dapat didaki jika seseorang menginginkannya. Setiap dua tahun sekali, Gunung Heavenspan akan membentuk lorong-lorong yang mengarah langsung ke atas gunung. Seniman bela diri harus melewati lorong-lorong ini sebelum mereka dapat mendaki Gunung Heavenspan. Naik dari tempat lain akan langsung dihapus oleh dao surgawi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Anda. Oleh karena itu, kaki Gunung Heavenspan membentuk satu demi satu kota kecil. Pertama, untuk menyediakan tempat peristirahatan bagi seniman bela diri. Kedua, itu juga untuk mengelola seniman bela diri ini dan tidak membiarkan mereka menimbulkan masalah. Tempat ini adalah tempat yang paling dekat dengan surga. Berkelahi akan mengacak-acak dao surgawi, menjatuhkan hukuman surgawi, bahkan tidak menyisakan ayam atau anjing. Menurut legenda, pernah ada seorang seniman bela diri yang bertarung untuk memperebutkan kualifikasi menaiki tangga ke surga. Pada akhirnya, hukuman surgawi turun, memusnahkan semua seniman bela diri itu. Di kaki Gunung, ada banyak kota kecil seperti itu. Tetapi kota-kota di mana masing-masing wilayah utama berada terpisah. Karena lorong tempat mereka memasuki Gunung Heavenspan berbeda. Kota Southwood ini hanya memiliki pembangkit tenaga listrik Realm Lord. Hahaha, kakak muda leng, kami benar-benar terhubung di hati, untuk benar-benar bertemu di sini. Petik 2 Zuo Han, siapa yang benar-benar terhubung denganmu? Menjauhlah dariku. Petik 2 Saudari muda leng, jangan menjauhkan orang ribuan mil seperti ini. Jangan seperti ini, tempat ini adalah kota Southwood. Kamu tidak bisa menyerang orang lain. Petik 2 Saat dia masuk, Yeyuan mendengar seorang pria dan seorang gadis berdebat. Salah satunya adalah Leng Kiuling. Yang lainnya adalah seorang pria bernama Zuo Han. Kekuatannya mirip dengan Leng Kiuling. Dia memiliki penampilan permen lengket, mengganggu Leng Kiuling tanpa henti dan tidak melepaskannya. Yeyuan melirik dan tidak berniat memprovokasi, berjalan langsung menuju aula besar di pusat kota. Leng Kiuling saat ini kesal. Tiba-tiba melihat Yeyuan, dia dengan cepat berjalan untuk menghentikan Yeyuan dan berkata dengan dingin, kamu masih datang pada akhirnya. Yeyuan meliriknya, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, aku mengatakannya sebelumnya, aku punya alasan untuk bertekad datang. Petik 2 Leng Kiuling menghela nafas dan berkata, kamu tidak akrab dengan tempat ini, kan? Ayo, aku akan membawamu pergi dan mengambil plat nomor. Petik 2 Yeyuan baru saja akan menolak tetapi melihat tampilan memohon yang dilemparkan Leng Kiuling. Yeyuan mengerti di dalam hatinya, ini menggunakan dia sebagai umpan meriam. Ia pun tak menyangka kalau keindahan gunung es ini justru akan merendahkan diri untuk memintanya. Kecantikan yang memohon, secara alami sulit bagi Yeyuan untuk menolak. Apalagi, sepanjang perjalanan sebelumnya, Yeyuan juga bisa merasakan niat baik keindahan gunung es ini. Oleh karena itu, dia berubah pikiran dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkan peri. 1. Petik 2 Pada saat ini, Zuohan datang ke samping, memandang Yeyuan penuh dengan niat membunuh, dan berkata dengan dingin, alam dewa asal lain yang datang ke pengadilan kematian. Kakak muda Leng, apakah kamu sengaja menemukan sampah semacam ini untuk membuatku kesal? Percuma saja. Sementara dia mengatakan bahwa itu tidak berguna secara lisan, Zuohan sudah memasukkan Yeyuan ke dalam daftar yang harus dibunuh. Leng Kiuling baru saja akan berbicara, tetapi Yeyuan berkata, menyukai peri Leng, seseorang tidak dapat menggunakan metode mengganggu tanpa henti ini. Seperti ini, kamu hanya akan membuatnya semakin tidak menyukaimu. Petik 2 Tatapan Zuohan menjadi dingin dan dia berkata, apa yang tuan muda ini lakukan bukanlah giliranmu, giliran sampah alam dewa asal, untuk datang dan mengajar. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata kepada Leng Kiuling, peri Leng, orang bodoh yang merendahkan ini, lebih baik menjauhlah darinya, kecuali dia mencemari matamu. Petik 2 Selesai berbicara, Yeyuan membawa Leng Kiuling dan hendak pergi. Tatapan Zuohan menjadi dingin, terhalang tepat di depan, dan berkata dengan dingin, nak, coba katakan sekali lagi. Tekanan kuat dari dewa surga berlapis ke sembilan langsung menghancurkan Yeyuan. Dengan perbedaan alam utama, tekanan dari dewa surga yang berlapis ke sembilan cukup untuk membuat Yeyuan terluka parah dan muntah darah. Leng Kiuling juga terkejut, tidak menyangka bahwa Zuohan akan menyerang begitu saja. Tapi ketika dia berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa Yeyuan baik-baik saja dan berkata dengan dingin, jangan membuat tontonan dirimu lagi. Apakah Anda berani menyerang di sini? Jangan berpikir bahwa dewa surga yang berlapis ke sembilan sangat kuat. Karena saya menemukan bahwa mengatakan bahwa Anda bodoh agak memuji Anda. Enyah. Tiba-tiba, dua orang lapis baja keluar entah dari mana, dengan aura di tubuh mereka sangat mengerikan. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, pengacau, bunuh tanpa amnesti. Seluruh wajah kedua orang itu ditutupi oleh baju besi. Tapi tatapan dalam dan suram itu membuat Zuohan merasa seperti jatuh ke dalam gudang es, tubuhnya langsung bersimbah keringat. Tubuh kedua orang itu memancarkan aura yang mengerikan, bahkan kulit Leng Kiuling pun menjadi sedikit pucat. Zuohan memaksakan senyum dan berkata, Aku, aku hanya ingin menakutinya, dia tidak ingin benar-benar menyerang. Petik dua. Orang lapis baja berkata dengan dingin, peringatan sekali. Jika pelanggaran diulangi, bunuh tanpa amnesti. Petik dua. Selesai berbicara, tatapan orang lapis baja itu berhenti pada Ye Yuan sejenak, lalu berbalik dan pergi. Leng Kiuling juga menggunakan tatapan heran untuk melihat Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar tidak tergerak di bawah tekanan dari Dewa Surga yang berlapis sembilan. Ini bukan hal yang paling penting, yang paling penting adalah di bawah aura kuat kedua orang lapis baja itu, Ye Yuan masih bisa mempertahankan ketenangannya. Kekuatan kedua orang lapis baja itu setidaknya adalah alam Dewa Surgawi juga. Ye Yuan sebenarnya baik-baik saja. Ye Yuan melirik Zuohan dan berkata dengan jijik, Idiot. Peri Leng, Ayo pergi. Petik dua. Leng Kiuling menganggup dan pergi bersama Ye Yuan. Melihat jauh ke belakang pandangan kedua orang itu, Zuohan berkata dengan suara dingin, Pang, ketika kita meninggalkan kota Southwood, aku pasti akan membuatmu mati dengan sangat mengerikan. Baru saja, terima kasih banyak. Bahkan ucapan terima kasih Leng Kiuling tampak sedikit dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Peri Leng terlalu sopan. Petik dua. Leng Kiuling berkata, Sepertinya aku menyeretmu ke dalam air. Dengan kepribadian Zuohan yang ingin membalas dendam untuk keluhan terkecil, dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Petik dua. Ye Yuan berkata dengan dingin, Karena aku berani berjanji pada Peri Leng, secara alami aku tidak takut padanya. Alam dewa asal yang mengatakan kata-kata semacam ini terdengar agak lucu. Dia merasa bahwa Ye Yuan memiliki perasaan mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi dia tidak tahu mengapa. Bab 1669 banding 1669. Tidak peduli apapun, anggap saja aku berhutang budi padamu. Ambil pedang ini. Di masa depan, jika ada kebutuhan, Anda dapat datang ke ibu kota Kekaisaran Seribu Melambung untuk menemukan saya. Petik dua. Leng Kiuling memberi Ye Yuan pedang biok kecil dan indah. Itu sangat indah. Pedang biok ini sangat jernih. Memegangnya di tangan terasa sangat dingin. Jelas, itu bukan barang biasa. Ye Yuan juga tidak memiliki niat untuk menolak dan berkata dengan dingin, Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Permen lengket itu sudah dilepas. Peri Leng, kembali lebih awal dan istirahat. Petik dua. Ye Yuan tidak berniat mencari Leng Kiuling. Tetapi untuk menenangkan pikiran Leng Kiuling, dia tetap menerimanya. Di sampingnya, Ning Tianping sangat terkejut. Dia tidak menyangka keindahan gunung es seperti ini, Putri Surgawi yang bangga, benar-benar berinisiatif untuk memberi Ye Yuan sesuatu. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Ye Yuan benar-benar ingin mengusir kecantikan hebat yang begitu canggih. Leng Kiuling jelas sangat terkejut juga. Dalam 500 tahun ini, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti itu. Bahkan jika orang lain tahu bahwa tidak ada harapan, mereka juga ingin tinggal lebih lama dengannya. Tapi pria di depannya ini benar-benar ingin mengejarnya. Men, terima kasih. Petik dua. Dengan temperamen Leng Kiuling, dia secara alami tidak akan mengatakan bahwa dia ingin tinggal, langsung mengambil cuti. Namun di dalam hatinya, dia terus merasa sedikit tidak nyaman. Berjalan di tengah jalan, dia tiba-tiba berbalik lagi dan berkata kepada Ye Yuan, Oh, benar, saya menganjurkan agar Anda tidak pergi ke Gunung Heavenspan. Sejak zaman dahulu, tidak pernah ada seniman bela diri alam dewa asal yang bisa turun hidup-hidup. Petik dua. Berhenti sebentar, dia menambahkan, tidak peduli seberapa hebatnya, itu tidak akan berhasil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak atas pengingat peri. Ye Yuan ini akan berhati-hati. Petik dua. Melihat sikap Ye Yuan, Leng Kiuling tahu bahwa dia sama sekali tidak menerimanya dan tidak bisa menahan kesal dan kesal, berbalik dan pergi. Mengirim Leng Kiuling pergi dengan matanya, Ning Tianping berkata dengan ekspresi sedih, Cek cek, Tuanku adalah Tuanku. Melihat keindahan seperti itu dan Anda tidak tersentuh apapun yang terjadi. Petik dua. Ye Yuan memarahi sambil tertawa, hubungan saya sendiri berantakan. Jadi bagaimana saya bisa mut untuk digerakkan oleh wanita lain? Petik dua. Saat Ning Tianping mendengar ini, hatinya yang penuh gosip segera mengalir seperti banjir, bertanya dengan sungguh-sungguh, Oh, yang mulia sebenarnya punya kekasih, dan ada lebih dari satu. Saya belum pernah mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya. Petik dua. Ye Yuan berkata dengan tergesa-gesa, jangan bertanya tentang apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Kedua orang itu melihat Leng Kiuling pergi dengan mata mereka dan tiba di aula besar di tengah kota. Memasuki aula, di dalam aula itu sangat kosong. Hanya ada orang yang duduk dengan malas di depan tempat tidur, minum dari botol anggur. Heh, alam dewa asal lain yang datang untuk mencari kematian. Nak, beri kau nasihat, Gunung Heavenspan bukanlah tempat yang menyenangkan. Kembali ke tempat asalmu, orang itu berkata bahkan tanpa menoleh. Pemabuk ini dalam keadaan mabuk, tapi Ye Yuan tidak bisa memahami batas kemampuannya. Terima kasih banyak atas saran senior. Namun, Gunung Heavenspan, junior ini harus pergi. Kata Ye Yuan dengan tegas. Pemabuk itu berkata sambil terkekeh, heh heh, nekat dan bodoh. Tapi, kamu terlambat. Jumlah pelat tahun ini telah diterbitkan sepenuhnya sebelum Anda datang. Jika Anda ingin memasuki Gunung Heavenspan, tunggu satu tahun lagi. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu sial, bukan? Dia ketinggalan kereta terakhir. Ye Yuan tidak menyerah dan berkata dengan tangan terkatuk, senior, bisakah kamu membuat sedikit pengecualian? Suaranya belum memudar ketika dua sosok berlari keluar dari mana, menghalangi di depan Ye Yuan. Niat membunuh dingin yang menusuk membuat alis Ye Yuan sedikit berkerut. Hahaha, nak, kau menggantikan tempatku. Pergi, 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 tetap tidak pergi. Aku tidak akan sopan. Pemabuk itu melambaikan tangannya saat dia minum. Ye Yuan menghela nafas dan baru saja akan pergi ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah. Hehe, tidak bertemu selama beberapa juta tahun, kamu, pemabuk tua ini, memasang muka sombong. Tiba-tiba, sesosok muncul di aula. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa Dasles benar-benar mengungkapkan sosoknya. Ekspresi pemabuk itu berubah. Dia meletakkan botol alkohol, menatap lekat-lekat ke Dasles. Pemabuk itu berkata dengan suara serius, kalian semua pergi. Tanpa instruksi saya, Anda tidak diizinkan untuk masuk. Petik 2. Iya, kedua orang lapis baja itu menjawabnya dan langsung menghilang di tempat. Ye Yuan juga berkata, Tian Ping, kamu keluar dulu dan jalan-jalan. Petik 2. Ning Tian Ping terkejut dalam hati, tetapi dia masih menjawab dan meninggalkan aula. Membersihkan tempat, pemabuk itu tiba-tiba berdiri. Melihat Dasles dengan ekspresi tidak percaya, dia berkata, kamu, kamu benar-benar Lord Dasles. Dasles tersenyum dan berkata, siapa ini jika bukan aku? Hahaha, pemabuk itu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Air mata mengalir di wajah lamanya, dia berkata, surga memiliki mata, tuan tanpa debu, kamu sebenarnya masih hidup. Pemabuk tua itu menangis dan tertawa, tampak sangat gila. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pemabuk tua ini sebenarnya adalah kenalan lama Dasles. Dasles memandang pemabuk tua itu dan juga memiliki ekspresi melankolis. Jelas, banyak kenangan yang dibawa kembali. Setelah mengalami kegilaan, pemabuk tua itu buru-buru berkata, tuan tanpa debu, silakan duduk. Tanpa debu hanyalah sosok ilusi, tapi pemabuk tua itu sangat menghormatinya. Tanpa debu juga tidak sopan, duduk di atas tempat tidur. Dasles memandang pemabuk tua itu dan dia berkata sambil tersenyum, sepertinya beberapa tahun ini, kamu baik-baik saja. Pemabuk tua itu tersenyum pahit dan berkata, tuan tanpa debu, kamu salah. Saya benci bahwa saya gagal memenuhi harapan, itulah mengapa saya menenggelamkan kesedihan saya dalam alkohol setiap hari. Beberapa juta tahun ini, saya selalu berkultivasi dengan getir, ingin membalas dendam untuk Lord Immortal Groove. Tapi, aku bahkan tidak bisa menerobos ke alam Empyrean. Beberapa tahun ini, saya juga meluangkan waktu untuk pergi dan menemukan dunia kecil Lord Immortal Groove sebelumnya. Tapi dia menyembunyikannya terlalu baik, aku tidak bisa menemukannya sama sekali. Petik 2. Dasles mendesah dan berkata, kamu punya hati. Namun anda tidak perlu mencari-cari lagi, karena, Immortal Groove sudah memiliki penerus. Petik 2. Seluruh tubuh pemabuk tua itu gemetar, menatap Ye Yuan dengan heran. Selama bertahun-tahun, pemabuk tua itu menguasai benteng di kota Southwood. Para jenius yang pernah dia lihat sebelumnya terlalu banyak untuk dihitung. Ye Yuan terlalu kurang dibandingkan dengan mereka. Pemabuk tua itu berkata dengan tatapan ragu, itu dia. Lord Dasles, dengan segala hormat, anak ini terlihat sangat biasa. Dia tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi, dan itulah mengapa dia datang ke gunung surga, bukan. Bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi, bagaimana dia bisa membalas dendam Lord Immortal Groove. Petik 2. Dasles tersenyum dan berkata, prasasti penekan dunia dan mutiara penekan jiwa keduanya mengakuinya sebagai tuan mereka, jadi itu tidak akan salah. Adapun karena tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi, tidak nyaman bagi saya untuk menjelaskan alasannya. Tapi itu sama sekali bukan masalah bakat. Anda hanya perlu tahu bahwa pencapaiannya di masa depan jauh di atas Immortal Groove. Petik 2. Pemabuk tua itu sangat terkejut saat mendengar itu. Ye Yuan tampak polos dan biasa, tanpa aspek khusus. Namun, penilaian Dasles tentang dirinya sebenarnya sangat tinggi. Bakat Lord Immortal Groove, pemabuk tua itu terlalu jelas. Seorang anak kecil yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi bisa dibandingkan dengannya. Pemabuk tua itu menganggup dan berkata, karena dia adalah orang yang dipilih Lord Dasles. Aku, seorang pemabuk tua, secara alami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi tuan tanpa debu, Anda juga sadar, alam dewa asal pergi ke gunung surga, tidak ada jalan kembali. Ini bukan lelucon. Petik 2. Dasles tersenyum dan berkata, kamu pemabuk tua, bagaimana bisa orang tua ini membiarkan dia pergi dan mengadili kematian. Yakinlah, dia akan baik-baik saja. Petik 2. Pemabuk tua mengukur Ye Yuan dengan tatapan penasaran, ingin melihat apa yang berbeda darinya. Tapi melihat kesana kemari, dia tidak bisa melihat apapun-apapun yang terjadi. Bab 1670 banding 1670. Tanpa debu secara alami tidak khawatir tentang Ye Yuan. Dia memperbaiki sebagian kecil dari gunung leser Heavenspun. Selama dia tidak mencari kematian, Dao Surgawi Gunung Surgawi tidak akan menghancurkannya. Bahkan tanpa leser Heavenspun Mountain, kekuatan Ye Yuan sudah sebanding dengan Divine Lord Lapis Pertama. Itu sudah cukup untuk menahan tekanan dari gunung Heavenspun. Hanya saja kekuatan ini, jika Ye Yuan tidak bertindak, orang luar secara alami tidak tahu. Keluar dari tempat pemabuk tua itu, Ye Yuan memiliki tatapan bingung. Jadi dasles dengan singkat menceritakan masalah pemabuk tua itu. Ternyata pemabuk tua itu adalah seorang pelayan yang diambil oleh Heavenly Empyrean Immortal Grove selama tahun-tahun awalnya. Immortal Grove menyelamatkan hidupnya saat itu. Dia mengikuti Immortal Grove dan setia serta mengabdi pada Immortal Grove. Tetapi kemudian, karena berbagai alasan, pemabuk tua itu meninggalkan Immortal Grove dan menjadi manajer Southwood Town. Tanpa debu membuat Ye Yuan datang ke kota Southwood secara alami karena pertimbangan ini. Saat itu, ketika pemabuk tua mendengar bahwa hutan abadi Surgawi Empyrean Binasa, dia pernah menangis selama tiga hari tiga malam. Dia memutuskan untuk membalas dendam untuk Immortal Grove, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Itulah mengapa dia menenggelamkan kesedihan dalam alkohol setiap hari. Musuh Immortal Grove adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Seberapa sulit untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Beberapa hari kemudian, kebetulan itu adalah tanggal satu tahun. Di Gunung Heavenspan, seberkas cahaya perlahan meluas dan mendarat di tanah di luar kota kecil. Semua seniman bela diri yang pergi ke Gunung Heavenspan berkumpul di hutan belantara. Mereka semua memegang plakat kayu di tangan mereka. Ini adalah plat nomor urut yang dikeluarkan oleh pemabuk tua itu. Orang-orang tanpa plakat kayu tidak diizinkan untuk mendaki Gunung Heavenspan. Ini bukanlah aturan Gunung Heavenspan. Itu hanya aturan kota Southwood. Zhuohan melirik sekilas dan tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan tidak memiliki plakat kayu di tangannya. Dia langsung mengerti sesuatu. Haha, nak, kamu bahkan tidak memiliki plakat kayu, jadi untuk apa kamu lari ke sini? Saya hampir lupa. Kami mengambil beberapa potong plakat kayu terakhir hari itu. Kalian mengejar kami. Jadi, Anda masih harus menunggu setahun. Hahaha, kata Zhuohan sambil tertawa keras. Dia terbakar amarah hari itu dan tidak memperhatikan masalah ini. Mengingatnya sekarang, mereka baru saja menerima beberapa potong plakat kayu terakhir. Ye Yuan itu secara alami tidak memiliki plakat kayu di tangan. Leng Kiuling mereka semua sedikit lebih awal, Zhuohan mereka semua mengikuti di belakang. Kemudian, Ye Yuan dan Ning Tianping. Tawa nyaring Zhuohan langsung menarik perhatian banyak orang. Saya mendapatkannya. Anda datang untuk melihat Junior Sister Leng. Huhu, apa menurutmu Tuan Muda ini tidak tahu kalau dia menggunakanmu sebagai tameng. Anda tidak akan berpikir bahwa dia benar-benar tertarik pada Anda, bukan? Berhentilah mencoba menyerang keluar dari Liga Anda. Anda dan dia sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Semut sepertimu tidak akan pernah mengerti perbedaan di antara kalian. Menyerah. Zhuohan menembak Ye Yuan tanpa pertimbangan apapun. Tidak mungkin, kan? Alam Dewa Asal benar-benar ingin mengalahkan berat badannya dan mengejar Leng Kiuling. Petik 2 Benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Juga tidak kencing untuk melihat bayangannya sendiri. Petik 2 Hehehe, alam Dewa Asal lain yang datang ke pengadilan kematian. Pergi ke Gunung Surga, dia bahkan tidak akan memiliki nyawanya lagi, namun masih ingin mengejar kecantikan Leng. Petik 2 Jelas, Leng Kiuling sangat terkenal. Seniman bela diri Divine Lord Rilem hadir, ada cukup banyak orang yang mengenalnya. Mendengar Zhuohan berkata begitu, mereka langsung mengejek Ye Yuan dengan berat. Orang-orang memiliki psikologi seperti ini, apa yang tidak dapat mereka peroleh, mereka bahkan lebih enggan untuk melihat orang lain memperolehnya. Meskipun tidak ada apa-apa antara Ye Yuan dan Leng Kiuling, kata-kata Zhuohan membuatnya menjadi sasaran cemohan publik. Leng Kiuling dengan jelas mendengar kata-kata Zhuohan juga dan segera berkobar dan berkata dengan marah, Zhuohan, katakan lagi omong kosong, apakah kamu percaya bahwa aku akan merobek mulutmu. Tetapi Zhuohan tersenyum dan berkata, saudari muda Leng, mungkinkah saya salah bicara. Anda tidak akan benar-benar jatuh cinta pada anak ini, kan? Petik 2 Ekspresi Leng Kiuling menjadi dingin dan dia berkata, itu bukan urusanmu. Ye Yuan diam-diam menghela nafas. Leng Kiuling mengucapkan kata-kata semacam ini, bukankah itu membuat segalanya menjadi lebih kabur. Benar saja, beberapa orang menggunakan ekspresi yang lebih aneh untuk melihat Ye Yuan. Beberapa tatapan agak tidak bersahabat. Jika pandangan bisa membunuh, dia sudah terbunuh berkali-kali. Idiot, berhentilah menebak-nebak. Saya datang untuk pergi ke gunung Heavenspan, kata Ye Yuan dengan dingin. Ekspresi Zhuohan menjadi dingin dan dia berkata dengan sangat marah, Pang, kamu sangat berani. Jika Anda memiliki kemampuan, bersembunyi di kota Southwood selama sisa hidup Anda dan jangan pernah keluar. Saya ingin melihat bagaimana Anda mendaki gunung Heavenspan tanpa pelakat kayu. Apa menurutmu penjaga kota Southwood tidak berguna? Petik 2 Pada saat ini, pemabuk tua membawa dua orang lapis baja dan berjalan ke sini sambil minum alkohol. Pemabuk tua itu berkata, dengan mata kabur karena minum, mereka yang memiliki pelakat kayu di tangan, berbarislah untukku. Mereka yang menonton pertunjukan tidak berani berlama-lama saat ini, langsung berbaris dengan benar sesuai dengan pelat nomor. Sementara Zhuohan memandang Ye Yuan dengan tampilan sombong, bersiap untuk melihatnya ditembak jatuh. Semua orang tahu bahwa kekuatan pemabuk tua ini tak terduga. Begitu dia tidak bahagia, konsekuensinya agak menakutkan. Memang, pemabuk tua itu menuju ke sisi Ye Yuan dengan terhuyung-huyung. Zhuohan mencibir di dalam hatinya dan berkata, orang bodoh yang tidak tahu hidup dari kematian, lihat bagaimana kamu masih sombong. Lebih baik kau memprovokasi penjaga untuk marah dan membunuhmu, anak nakal yang keji. Petik 2 Pemabuk tua itu menatap Ye Yuan dengan tatapan mabuk dan bermata merah, tersenyum, dan tiba-tiba berkata kepada dua orang di sampingnya, kalian berdua, berikan mereka berdua pelakat kayu. Petik 2 Kedua orang itu tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Ekspresi Zhuohan juga berubah, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Ye Yang Mulia, apa? Apa yang Anda katakan? Ekspresi pemabuk tua itu berubah menjadi dingin. Kedua orang itu sepertinya tenggorokannya tersumbat, ekspresinya menjadi sangat jelek. Pemabuk tua itu berkata dengan suara dingin, aku berkata, berikan mereka berdua pelakat kayumu. Apakah kamu tidak mengerti? Petik 2 Kali ini, mereka mendengarnya dengan jelas. Kedua orang ini adalah saudara magang junior Zhuohan. Mereka menggunakan mata memohon untuk melihat ke Zhuohan. Zhuohan juga terlihat tertegun, sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Dia melangkah maju dan berkata kepada pemabuk tua itu dengan hati-hati dengan tangan terkatuk, Yang Mulia, Jelas kami yang pertama. Jadi mengapa kita harus melepaskan pelak kayu itu? Petik 2 Pemabuk tua itu berkata dengan acuh tak acuh, Ayahmu memintamu untuk memberi, jadi berikanlah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Petik 2 Di sampingnya, yang lainnya juga wajah tercengang, sama sekali tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Apa yang sedang terjadi? Saya telah datang ke kota Southwood beberapa kali dan belum pernah menemukan hal seperti itu sebelumnya. Petik 2 Iya, itu selalu yang pertama datang, pertama dilayani. Mengapa kedua itu bisa memotong antrean? Petik 2 Mungkinkah mereka adalah murid tuan itu? Juga tidak terlihat seperti itu. Petik 2 Mata indah Leng Kiuling menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut. Dia menemukan semakin banyak bahwa dia tidak bisa melihat melalui anak laki-laki yang setua dia. Bakat jelas sangat buruk, namun mengungkapkan segala macam keanehan di sekitarnya. Zuohan tersentak oleh kata-kata pemabuk tua itu sampai dia lembut di dalam dan renyah di luar. Ini masih pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu dan dia benar-benar bingung. Jika itu orang lain, dia akan menelannya. Namun, orang ini adalah Ye Yuan. Oleh karena itu, dia menguatkan kulit kepalanya dan berkata, Yang mulia, saya. Saya tidak yakin. Berdasarkan apa? Petik 2 Pemabuk tua itu berkata dengan dingin. Berdasarkan apa? Berdasarkan itu, kota Southwood ini dikelola oleh ayahmu ini. Kata-kata yang ayahmu ucapkan adalah dekret kekaisaran. Petik 2 Kata-kata yang ayahmu ucapkan adalah dekret kekaisaran.